Sabun mandi? Lu pernah ngeliat gak? Sabun mandi? Mandi Kenapa namanya sabun mandi? Iya kenapa? Kenapa itu bisa disebut sabun mandi? Padahal kita gak pernah liat dia mandi Iya Atau mungkin sabunnya digunakan untuk mandi Ya kan digunakan dong Sabun Harusnya namanya Sabun yang digunakan untuk mandi Oh suatu kalimat itu Iya kan gitu Ntar kalo malu nyuruh Ntar adek beliin sabun yang digunakan untuk mandi Iya kan Tapi bener Kalo misalkan Beli sabun Beli sabun Sabun apa? Sabun colek Sabunnya buat apa? Mungkin begitu Sabun colek masih buat mandi Sabun muka Pas dibuka sabun muka gak ada mukanya Ada yang tau nih lu komen yang di bawah nih Kenapa sabun mandi disebut sabun mandi tapi dia gak pernah mandi Pernah liat gak lu sabun mandi mandi? Mungkin sabun mandi bisa mandi pas kita lagi mandi Oh jadi? Eh Tapi sakit dia mandi mulu Kan ganti ya Ntar abis gue mandi lu mandi Dia mandi lu mandi Mandi mulu dia Lo bahain itu sabun bolong Padahal sabun cair Kenapa sebutnya sabun cair? Karena dia cair 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 Ya itu benar Sabun mandi Terus kenapa sabun mandi? Karena Terpecahkan ya Apapun statementnya Kalo kita bisa terima Oh masuk akal nih Kenapa dibilang sabun mandi? Sabun cuci Deterjen Ada bahasa masing-masing Di Indonesia doang sabun tuh sabun Yang berbusa tuh sabun pokoknya Iya Engga Kalo kita ngomongnya disono Deterjen Oh buat nyuci Baju Swap Oh sabun buat mandi Kalo disini Merk Sabun Ngerti gak? Ngerti gak lo? Kalo buat nyuci piring Pasti lo belinya apa? Sunlight Gak mungkin lo bilang sabun cuci piring Iya sih Itu bakal jadi nanya lagi Iya kan? Iya sih Nah Kalo misal kita Beli, beli numpuk Motor Motor Iya juga ya Makanya waktu itu nyuruh beli rohiko Filter apa? Sampur nama Rokok Anjir lucu dia lo Aduh sipit Aduh Apa? Kenapa lo nyuruh beli apa? Nyuruh beli apa? Nyuruh beli bumbu Bumbu apa? Gak tau mau masak Masak? Masak kok Waduh Sejarah sabun mandi Sejarah sabun mandi Kenapa bisa? Apa pernah dia ngeliat? Lagi mandi tuh Iya Sabun mandi Bisa Bisa Sabun mandi Bisa jadi Mungkin penemunya udah pernah ngeliat sabun mandi Dan dia doang yang pernah liat Iya Bisa Sabun mandi gak pernah liat Ya Iya Kan Hmm Ada penjelasannya sabun mandi Kata soap Atau sabun berasal dari legenda Roma kuno Dari gunung sapo Tempat dimana hewan dikurbankan hujan membasai campuran lemak Hewan yang mencair dengan abu kayu menuruni tanah liat sepanjang sungai Tiber Para wanita mendapati bahwa campuran tanah liat ini membuat cucian mereka lebih bersih dengan mudah Itu sejarahnya Oh Bersih sabun dari lemak ya? Iya Awalnya 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 Kalau sekarang gue gak tau Jadi itu sejarahnya guys Sabun Emang orang Indonesia tuh sifatnya mengatasnamakan Memberi nama tuh sesuai apa yang dia lihat? Bukan Indonesia ini Enggak Kalau orang Indonesia kayak sabun mandi Pertanyaan gue Sabun Iya, orang Inggris ngomong Kayak pinset dah ya Pinset kan Cabut uban ya Iya Cabutan uban Nama aslinya apa? Ambilin cabutan uban dong Pinset Nah gitu Itu orang Indonesia suka gitu Pinset orang Indonesia tuh begitu Ini apa? Manset Misalnya kita matiin lampu dong Tolong jetrekin Jitrekin Harusnya Tolong di... Apa sih? Ditekan misalnya Ditekan tombol lampunya Orang Indonesia Jitrekin Coba jetrekin Tapi simple Itu mah keribetan loh Apa? Matiin lampu Ya iya bisa kan Tolong jetrekin lampu Yo!